H HNO2 menjadi HNO3 ditambah NO ditambah H2O Oke, kita tulis ulang reaksinya HNO2 menjadi HNO3 ditambah NO ditambah H2O H biloksnya 1 O minus 2 minus 2 kali 2 minus 4 1 kali 1 1 1 tambah minus 4 1 tambah minus 4 minus 3 Supaya 0 karena ini tidak bermuatan berarti 3 3 bagi 1 itu 3 Kemudian H1 O minus 2 minus 2 kali 3 minus 6 1 kali 1 1 1 tambah minus 6 minus 5 Supaya 0 berarti disini 5 Bagi 1 5 O minus 2 berarti N adalah pos 2 Berarti dari sini N nya itu mengalami yang namanya oksidasi Karena biloksnya naik Baru N lagi ya Berarti disini N Dia mengalami reduksi Karena turun dari 3 ke 2 Berikutnya kita sama ini atom pusatnya Disini N nya 1 Ini juga 1 Berarti sama Untuk oksidasi Yang reduksi Ini N nya 1 Disini juga 1 Berarti sama Ini namanya reaksinya adalah reaksi autoredox Atau disproporsionasi Karena 1 zat berubah menjadi 2 zat Oke Nah yaudah tinggal kita cari aja selisihnya Sebenernya seperti yang tadi ya 3 kali 1 kali 1 Berarti itu ada 3 ya teman-teman Berarti disini kita buat D 3 Biar terbiasa 3 5 kali 1 kali 1 Berarti disini teman-teman Ada 5 2 kali 1 kali 1 Berarti disini 2 3 ke 5 Ini selisihnya ada 2 3 ke 2 Ini selisihnya ada 1 Udah tinggal kita kali silam Berarti atas kali 1 Bawa kali 2 Oke Berarti persamaannya menjadi seperti apa HNO2 Menjadi Ini karena dia dikali 1 Berarti disini kita buat HNO3 Ini dikali 2 Berarti disini kita buat Ditambah 2NO Ditambah 2O Oke teman-teman Untuk yang sebelah kiri itu kan HNO2 mengalami oksidasi dan reduksi Berarti koefisiennya kita ambil dari mana Ini Ini 1 sama 2 Jadi gak boleh Kita ambil yang atas aja Atau yang bawah aja Berarti dua-duanya harus terlibat Caranya gimana Kita tambahin 1 tambah 2 Berapa 3 kan Berarti disini jadi 3 Seperti itu Oke kita setara ini N kiri 3 N kanan 1 Ini 2 Berarti 3 H kiri ada 3 Ini ada 1 Ini ada 2 Berarti sama O kiri 2 kali 3 6 Ini 3 Ini 2 Ini 1 Berarti 6 Oke teman-teman Reaksinya sudah setara Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa